Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di Seza Seza Youtube Channel Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe my channel Halo apa kabarnya semua nih Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat Walafiat, amin ya Dan kali ini gue akan membahas nih Mengenai kapal penjelajah Cina nih geng Berhasil mendarat di Mars Seperti apa cerita lengkapnya Gue akan membahasnya secara detail Menyelesaikan pendaratan berbahaya Melalui atmosfer Mars Menggunakan parasut Untuk menafigasi 7 menit teror nih Membidik dataran lava utara Yang luas yang dikenal juga Sebagai utopia planetia Nah momen ini ya Menjadikan Cina nih negara pertama Yang melakukan operasi pengorbit Pendaratan dan juga penjelajahan Selama misi pertamanya ke Mars Suatu prestasi juga yang tak tertandingi Oleh dua negara lain yang sebelumnya nih geng Telah mencapai juga planet Mars Seperti Amerika Serikat dan juga Rusia Zurong diperkirakan nih Menghabiskan waktu sekitar 3 bulan di sana ya geng Peluncuran pesawat luar angkasa Tianwen-1 Mars Milik China nih yang membawa penjelajah Juli lalu Menandai kalau tonggak penting dalam program luar angkasa China Akhirnya berjalan ya geng Dan pesawat ruang angkasa tersebut nih Memasuki orbit Mars pada Februari Dan juga setelah berhari-hari diam Media pemerintah nih mengumumkan akhirnya ya Telah mencapai tahap pendaratan penting Pada hari Jumat 14 Mei 2021 Pendaratan yang rumit nih disebutkan sebagai 7 menit teror Nah karena terjadi lebih cepat daripada sinyal radio Yang dapat mencapai bumi dari Mars Yang berarti komunikasinya sangat terbatas Nah beberapa upaya Amerika Serikat, Rusia dan juga Eropa nih Untuk mendaratkan penjelajah di Mars Telah gagal di masa lampau ya geng Terakhir nih pada tahun 2016 Dengan pendaratan pesawat luar angkasa Gabungan Schiaparelli, Rusia, Eropa Pendaratan yang sukses nih terjadi pada bulan Februari lalu ya Ketika badan antariksa Amerika Serikat NASA nih Mendaratkan penjelajah Preseverance Yang sejak itu ya geng Telah menjelajahi Mars Nah penjelajah Amerika Serikat Meluncurkan helikopter robotik kecil di Mars Yang merupakan penerbangan bertenaga pertama di planet lain Nah China juga nih telah menempuh perjalanan panjang Dalam perlombaan juga untuk mengejar ketertinggalan dengan Amerika Serikat dan juga Rusia Maka astronot dan juga kosmonotnya memiliki pengalaman puluhan tahun dalam eksplorasi luar angkasa China nih berhasil meluncurkan model pertama dari stasiun luar angkasa barunya Bulan lalu ya geng Dengan harapan dapat diawaki pada tahun 2022 Dan akhirnya mengirim manusia ke bulan Nah pekan lalu nih beberapa segmen roket Long March 5B China Hancur ya geng Di atas samudera India Dalam pendaratan tak terkendali ke bumi Itu yang menjadi kayak something wrong dengan China ya Penilaiannya jadi berkurang nih Hal itu juga menuai kritik nih geng Dari Amerika Serikat dan juga negara-negara lain pastinya Karena China nih dianggap melanggar etiket yang mengatur kembalinya puing-puing ruang angkasa ke bumi Dengan para pejabat mengatakan juga nih Kalau sisa-sisa tersebut berpotensi membahayakan nyawa dan juga harta benda Tadi dia sedikit bahasan nih mengenai kapal penjelajah China Yang kabarnya nih berhasil mendarat di Mars Nantikan terus geng video-video berikutnya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini Kalau kamu suka dengan konten ini silahkan di klik like, lonceng notifikasi dan juga di subscribe ya Dan kalau kamu mau komen tentang konten ini ditunggu buat komennya Atau mungkin mau request tentang konten berikutnya ditunggu juga komennya Dan kalau ada soalan di dalam pengucapan kalimat atau ceritanya Mau dikoneksi aja ya di kolom komen Sampai jumpa lagi Assalamualaikum